Masih happy aja nih, asik, sibuk, bekerja nih, gimana sih mungkin? Kalau happy tuh kan karena memang kita itu kerjanya di depan kamera, di depan layar kaca, jadi kita gak boleh dong menunjukin kesedihan ke penonton itu udah menjadi kewajiban kita untuk menghibur, karena kan kita di dunia hiburan gitu kan, jadi kita harus menghibur penonton yang ada di rumah. Masa kalau mau menghibur kita sedih kan gak mungkin? Artinya apa? Menghilangkan rasa stres atau rumah tangga jadi... Cukup itu menjadi konsumsi aku pribadi, di rumah apa yang aku rasakan itu cukup aku simpan dan tutup rapat-rapat sendiri. Konsumsi publik cukup yang baik-baik dan yang indah-indah aja yang dilihat gitu sih. Tapi Kak Saylin sendiri kalau misalnya menghilangkan stres, mungkin itu ngapain sih Kak kegiatannya? Kalau lagi... Kalau lagi banyak pikiran atau menghilangkan stres gitu, kegiatannya ngapain biasanya? Ya, mungkin makan kali ya, aku lebih kemakan sih biasanya. Jadi kan, dan berdoa ya, karena berdoa itu bisa nenangin hati aku. Cuman yang duniawinya ya, pasti aku larinya ke makanan sih, pengennya manis-manis gitu sih. Tapi terkesan gak yang artinya serius untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini? Ini lebih sibuk, urus kegiatan sendiri? Ya, itu kelihatannya aja, kelihatannya mungkin seperti itu. Tapi kan yang sebenarnya terjadi kan semuanya sama-sama kok adil dan semuanya sama-sama diurusin, sama-sama dicoba untuk diperbaiki gitu. Cuman mungkin aku enggak... Kan yang kelihatan yang di TV aja, yang enggak di TV kan enggak kelihatan gitu. Jadi ya gitu deh. Tapi sejauh ini bagaimana sih permasalahan-permasalahnya? Sudah baik atau ada kabar baik? Atau gimana? Enggak tahu ya, gimana ya? Nanti aja deh. Nanti statusnya dipergantung? Nanti aja. Nanti juga tahu sendiri. Komunikasi nanti software masih... Baik, baik-baik, hubungan baik-baik. Kita baik-baik aja. Tapi penyokat sendiri sudah memberi lampu video kamu untuk... Enggak ada, enggak ada. Itu urusan aku dan Steven. Tapi kamu sendiri gimana mungkin saat ini? Kan perempuan juga enggak mau digantung, harus kita ke pasien, apakah mau lanjut... Itu udah menjadi urusan aku dengan Steven, kita sudah tahu jawabannya, cuman nanti kalian tahu sendiri lagi. Artinya sudah dirundingkan untuk ke depannya, kalian berpisah tapi secara baik-baik atau gimana? Oh, enggak tahu ya. Nanti mau kayak gimana hasilnya, pokoknya nanti aja, nanti kita bicarain lagi. Jadi adanya lelah nggak sih dengan segala pemerintahan, apalagi ujung-ujungnya ke rumah tangga lagi, ke rumah tangga? Lumayan lelah, tapi mau gimana lagi ya? Apa yang bikin lelokuan, apalagi kan ada anak-anak juga ya? Dan di TV harus bersikap profesional? Udah menjadi makanan sehari-hari juga, karena memang aku udah dari kecil di dunia entertain, jadi ya emang udah begini. Mau ada masalah di rumah, apapun yang terjadi ya, di depan TV tetap harus menghibur gitu. Tapi lu sendiri secara pribadi, sedih nggak semakin? Apalagi kan ini ke pertama ini udah dua kali, kamu gagal rumah tangga. Gimana mungkin kalau ini sampai gagal lagi bercerai? Apapun yang terjadi di dalam hidup aku, itu adalah kehendak Tuhan sih, apapun yang terjadi, aku percaya itu yang terbaik buat aku gitu. Dan aku nggak pernah takut akan apapun yang terjadi ke depannya, selama aku berserah sama Tuhan, udah gitu aja. Daya. Berarti ini lagi menyibukan diri untuk cari rezeki buat bangun rumah dan anak-anak atau gimana? Oh udah lah, aku mencari rezeki, mencari kesibukan, semua ya demi anak-anak juga gitu. Terima kasih telah menonton!